Al-Adhifi Akhir-akhir ini, dunia kita, media sosial kita dipenuhi oleh topik-topik yang membahas tentang investasi Investasi saham, investasi properti, investasi apapun itu yang berhubungan dengan dunia Banyak orang di luar sana teman-teman sekalian Yang terlalu sibuk untuk mengejar kesuksesan untuk menjadi sukses dalam investasi dunia Sampai melupakan investasi akhirat Iya, investasi akhirat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Ida mata benu Adam, in kotoa amaluhu illa min salat Jika mati anak Adam, semua amalannya terputus Kecuali dari tiga hal Ketika Allah SWT menyabut nyawa kita Kita sudah tidak bisa sholat Puasa tak sanggup Pergi haji apalagi Berbakti kepada orang tua sudah terlambat Tapi kata Nabi SAW apa? Illa min salat Kecuali dari tiga amalang Yang pertama Saudakotun jariyah Yang kedua Ilmun yuntafa'ubihi Dan yang ketiga Waladun sholih yada'olahu Kalau kita melihat dari tiga amalan yang bisa menjadi investasi akhirat ini Yang paling cocok buat kita teman-teman yang masih muda Adalah yang nomor dua Ilmun yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Ketika kita belum sanggup untuk bersedekah Ketika kita belum mempunyai anak yang bisa mendoakan kita Maka yang paling tepat untuk kita, kaula muda Adalah ilmu yang bermanfaat Jangan kita mau kalah dengan guru-guru TPA Guru-guru madrasah Kita sebagai kaula muda Sebagai anak-anak muda Ketika kita memiliki adik yang masih kecil Konakan yang masih kecil Mari kita berlomba-lomba Untuk mengajarkan kebaikan kepada adik-adik kita yang masih kecil ini Contoh-contoh simple teman-teman sekalian Kita ajarkan dia Doa-doa yang akan diamalkan setiap harinya Doa sebelum makan Doa sebelum tidur Kita ajarkan dia surat al-fatihah Yang dimana surat al-fatihah ini akan dia baca terus-menerus di dalam sholatnya sampai dia mati Itulah investasi akhirat teman-teman sekalian Yang pahalanya tidak akan putus Walaupun kita sudah mati sekalipun Walaupun kita sudah tidak bisa beramal Ketika kita mempunyai tabungan-tabungan yang kita investasikan di adik-adik kita Insya Allah ta'ala Pahalanya tidak akan terputus Contoh simple lainnya teman-teman sekalian Kita semua tentu memiliki medsos Facebook, Instagram, dan lain-lain Dan bagi kita para kaum muda sekalian Jangan pernah malu untuk memposting Postingan-postingan dakwah Jangan pernah malu untuk sekedar memposting satu dua ayat dari Al-Quran Satu patah dua patah hadis Yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita Yang bisa jadi Dari postingan kita tersebut Ada satu orang yang nyangkut Yang akhirnya mengamalkan apa yang kita posting Dan itu Insya Allah ta'ala bi'idnillah Akan menjadi investasi yang Akan terus mengalir pahalanya Sampai kita mati pun Oleh karena itu teman-teman sekalian Marilah Kita semangat untuk mencari peluang investasi-investasi akhirat Yang dimana Peluang-peluang ini akan menghasilkan pahala Yang akan bermanfaat ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi Ketika kita sudah dikubur Ketika kita sudah mati Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu'ala mursalin Walhamdulillah rabbil alamin Jazakumullah khairan 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh